Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Tetapi kita lihat, yang namanya Pondok Pesan Lirboyo, yang namanya Pondok Pesan Kaceng, mereka sekarang ini tidak perlu mendirikan sekolah formal. Karena pemerintah mengapresisi Pondok Pesan Lirboyo yang punya kesejaran panjang dan punya karakter dengan namanya yaitu Pembat. Nanti putranya Pak Kemisbah ini akan melewati, melampaui Bapaknya karena beliau keluar dari Pondok Pesan Lirboyo. dikajian pun seperti itu, karena sejarah dan karakter pendidikan yang kuat. Oleh karena kalau sekolah-sekolah Ma'arif kita ini tidak punya sejarah dan tidak punya karakter yang kuat, maka akan jadi bahaya, akan jadi problem ke depan. Nah, dalam rangka inilah saya kepingin ke depan, ma'arif pemanggung itu harus punya karakter yang kuat. Karakter dalam rangka memberikan pendidikan baik berupa pendidikan ruhani dan jasmaninya, agar betul-betul ke depan tidak mudah terseret dengan, nampaui Ibu, Ibu Riazaman. Salah satunya bagaimana karakternya? Ada angan-angan pulau Ibu, bagaimana kalau pendidikan taklim, muta'alim ini bisa minimal ditransfer di pendidikan awan ini formal kita. Pulau kemarin mencoba seperti banding-ning Kacen. Di Kacen itu ada MA Salafiah. MA Salafiah ini antara murid dengan gurunya itu, podoh karus, santri karutia itu. Padahal dengan sepatu anggis. Saya hiran, mengapa bisa sebetulnya setelah kita tanya, ternyata, eh, apa, kitab taklim, muta'alim itu diajarkan kepada santri-santri pada murid-murid. Kita nggak mungkin dengan kitab taklim, muta'alim. Tapi kalau kemudian ini lewat karya-karya tangan-tangannya Pak Kemisbah, kemudian diterjemah, kemudian ditakrir oleh Binyo, menjadi bahan pendidikan ajar di sekolah kita, di mulognya dalam rangka penguatan karakter. Saya pikir ini akan menjadi kekuatan yang luar biasa, menjadi ciri yang berbeda dari ma'rif di Kabupaten Kemudian. Itu satu hal yang saya ingin kita tekan. Yang kemudian lembaga pendidikan sebetulnya oleh Rasulullah tidak dibentuk. Tetapi tanpa sengaja terbentuk dengan sendirinya. Rasulullah itu setiap kali pulang dari jamaah, kundur jamaah, setelah selesai jamaah, beliau selalu ada di serambi masjid beliau. Kemudian orang-orang yang ada di masjid itu selalu merubung. Semakin banyak orang yang merubung, akhirnya di situ Rasulullah kemudian menyampaikan ajaran-ajaran dan pengajian-pengajiannya. Semakin lama kemudian dikenal orang yang ngaji kodah Rasulullah ini di serambi masjid dengan sebutan Ahlus Supah. Ahli Emberan Masjid Rasulullah. Ketuanya adalah Abu Hurairah. Ajaran-ajaran ini tidak dengan berikut tulisan. Karena Rasulullah itu paham terlahir dengan umi. Terlahir dalam keadaan umi-umi, serai soal moca, serai soal nulis. Berarti apa yang disampaikan beliau dengan lisannya? Lisannya menjadi penting suara itu. Karena kita dibangkitkan dari kubur juga dengan suara. Kita akan mati diantar dengan nolok. Kita mati pun diantar dengan suara anda. Ketika kiamat diantar dengan nolok, dibangkitkan dan diantar dengan trompet. Ketika kita bangkit dari kubur juga dengan trompet. Ketika kita tahu pertama kali lahir diadani dengan suara. Suara menjadi sangat penting. Karena Rasulullah tidak menyampaikan dengan tulisan, tapi dengan nasihat-nasihat. Terbentuklah Ahli Sufah yang 40 orang. Ahli Sufah ini kemudian menyebarkan Islam ajarannya, termasuk ada sahabat Anas bin Malik. Ada sahabat-sahabat yang terkenal. Mengajarkan kepada yang lainnya. Ini karena kepiyawain Rasulullah mendidik Ahli Sufah di emperan masjid. Artinya sebetulnya pendidikan kita ini harus sejalan dengan pendidikan yang disampaikan oleh Rasulullah. Dengan cara langsung, takotuk berhadapan-hadapan. Suatu saat penting kiranya, murid-murid ini dihadapkan dengan para kiai-kiai lukal setempat. Dalam rangka memberikan pimpinan rohani. Untuk menciptakan murid-murid kita ini menjadi Ahli Sufah. Seperti yang disampaikan oleh Rasulullah. Kadang-kadang kalau lewat guru, kurang mandi, ya lewat yai lukal. Menggandeng yai lukal dalam rangka penguatan pendidikan kita menjadi sangat penting. Contoh kumrit misalnya, Saya ingat sekolah RT saya itu dulu Murid-murid Siti. Tetapi begitu betul-betul di-backup oleh para kiai. Ada mbak saya, ada bapak saya di-backup. Akhirnya sekolah-sekolah yang lain SD-SD ini malah mengalami kemunduran. Sekarang sudah ada di regrouping. SD 2 itu yang saya ingat dengan RT kita. Ini sekarang sudah berhentikan. Amda mbak ini kita ini sekarang jadi kuat. Kepala sekolahnya juga di sini. MTS juga seperti itu. Ketika sekolah ini di-backup oleh para kiai. Hari ini saya yakin sekolah itu akan panik. Oleh karena ma'arif-ma'arif yang keadaannya layak mutu wa layak ya. Karena faktanya kita masih memiliki. Contoh MI di mana Pak? Di sini, di tingkat 2 aja. Di salam sari gitu. Itu jadi problem kita bersama. Kalau misalnya menggandeng para kiai untuk ikut mem-backup. Saya punya optimisme ke depan yang akan sangat kuat. Saya pernah di tim Bali, ngaji di kembara. Yang mundah itu adalah dinas itu apa namanya? Dinas pendidikan UPT. UPT kembara. Kumpul dengan kepala-kepala SD. Kalau tanya perkembangan SD sekarang bagaimana? Dia menjawab. Pak Yayi, SD di kembara ini kecenderungannya semakin lama semakin turut. Lah kok bisa gitu? Ya. Faktornya pertama wali murid kepingin menyekolahkan di sekolah yang ada agamanya. Oke. Yang kedua kok kok? Yang kedua faktor anak lebih memilih di sekolah MI. Yang ketiganya faktornya adalah bahwa kewenangan guru-guru kepala sekolah swasta dalam hal ini MI. Ini malah lebih punya power, lebih punya supremasi dalam rangka memimpin lembaga penyidikannya. Karena dia yang gaji. Berbeda dengan kepala SD ini. Kurapa tekwani yang ngandani karwana kuani. Karena faktornya adalah tidak pernah merasa gaji, tidak pernah mendapatkan nombor. Tidak pernah, tidak ada loyalitas di dalamnya. Berbeda dengan mahrif yang punya loyalitas kekuan itu. Itulah tiga hal yang menjadi kemerosotan SD SD. Yang harusnya kita tangkap. Kita tangkap dengan cara apa? Bersinergi dengan para biayi. Kemudian yang kedua adalah, Tadi kekuatan kepala sekolah dalam rangka menjadi dirijen. Ini harus betul-betul dikuatkan. Yang ketiganya, momentum hari ini NU sedang dalam posisi yang sangat diuntungkan. Saat ini, ngomong NU, ngomong koin yang bison-bison, mesti mesti paham. Ngomong NU mesti mulai paham. Ini kita manfaatkan semaksimal mungkin agar ke depan, putra murid kita, putra didik kita ini akan semakin besar. Kalau sangat yakin itu, karena fenomena lima tahunan ini sudah mulai nampak. Kalau kita mencoba mengambil grafik peningkatan, kalau yakin ada grafik peningkatan. Apalagi setelah munculnya PKP ini, kita yakin juga, insya Allah ke depan peningkatannya semakin signifikan. Tetapi harus memang ada beberapa hal yang harus kita kuatkan tadi, bagaimana menciptakan tidak hanya tarbiak, tapi ma'arif ini menjadi takdib lembaga untuk menjadikan anak beradab. Yang selanjutnya harus ada sinergi. Jadi disampaikan oleh Ketua Ma'arif, memang NU ini punya banyak instrumen. Ngomong instrumen ini namanya pendidikan Ma'arif, ada instrumen LASISNO, ada instrumen LATM, lembaga takdir, lembaga dakwah, ada lesbumi. Mohon ma'arif, nanti Ketua Lesbumi tidak saya sebut, Pak Partiono, Saudara. Ketua Lesbumi, rawuh nih, Alhamdulillah. Sebentar lagi, insya Allah hari Santri besok akan melancang film, film khusus mengenai Santri. Aktornya ada Pak Nurmasu menjadi Dukun itu. Seperti saya sudah dapat bocorannya itu. Hari Santri besok akan watching film khusus mengenai Santri. Sinopsisnya saya sudah dengar, sudah basah. Nanti mohon guru-guru ma'arif ini ada audisi untuk jadi aktornya. arti saya maksud bahwa harus ada sinergi memang di antara instrumen yang sangat banyak, ini belum muncul sinergi. Cara membangun sinerginya adalah suatu saat ini sudah jago berdua jajat antara RLI dengan Ma'arif. Pak Yai ini ada RUU tentang Kondok Pesatret. RUU Pesatret ini langsung dilindungi undang-undang. Tapi belum muncul pipinya. Artinya bahwa pemerintah juga harus hadir dalam rangka penguatan pendidikan pesatret. Jadi kira-kira pesatret ini memekhoyor sekolah. Ini dinaungi oleh pemerintah sepersekolah. Nah cuman nanti seperti apa beratnya, pandangan yang berdua ini harus bersinergi. Kalau tidak nanti malah justru perebutan murid. Kedepan saya nggak tahu draftnya seperti apa, tapi RUU ini menjadi sesuatu hal yang menarik bagi kita, yang sudah diperjuangkan oleh teman-teman PKP. Saya nggak tahu draftnya seperti apa, tapi semoga darah memperdekat draft RUU tentang Kondok Pesatret itu sudah ada di tangan kita. Harus kita sikapi. Kalau tidak kita sikapi, jangan-jangan malah RMI karu maharif, kok anak ini menggoyoran, karena RUU ini seperti apa, tidak kita paham. Itu beberapa hal yang harus dilakukan. Kalau mau nanti-mati yang ngaturakan, mau ingin joh hasanah, mau ingin joh hasanah, yang pesanah, yang menang, guru-guru maharif. Ini suh, ono sunah, sepuluh suruh, iki wai, iki wai, yang pertama, adus, sebab lo denger, lo yakin ini untuk adus kabir. Ini itu yang saya sampaikan, kekoyoran nanggone, sama aktor, e-mati-mati kami, beberapa hal itu, yang berkait dengan pendidikan, monggo bareng-bareng kita kuatkan. Dan insya Allah kita backup untuk porno, tahu apa pak, porseman Jawa Tengah besok, kita backup 100%, sudah lama itu Pak Ketua Maharif, sudah audiensi kepada kita, dan sudah audiensi kepada Pak Bupati waktu itu, insya Allah nanti kita kuatkan, anggaranya agar tidak bergeser, dari yang sudah kita rantai. Selanjutnya,